Ya terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama K.H.J. Muhammad Faiz. Nah K.Y.I sekarang kita masuk ke kegiatan sehari-hari mungkin ya. Apa namanya kegiatan ekonomi sehari-hari. Contoh konkret misalnya ya, contoh kasus misalnya K.Y.I. Jika suami dan istri ini membangun usaha bersama. Nah ini bagaimana kepemilikannya? Karena nanti apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya sampai terjadi perceraian. Nah bagaimana haknya masing-masing dari usaha bersama itu? Jadi pertanyaan ini kalau di dalam fikih itu namanya syirkatu abdan. Jadi ada dua orang yang berusaha, bekerja secara bersama-sama. Nanti kalau mereka mau menghentikan usaha ini, maka usaha ini akan diperlakukan seperti apa? Yang pertama nih, kalau ada orang membuat satu kegiatan usaha, pasti membutuhkan modal. Nah modalnya harus diperinci nih, berapa punya istri dan berapa punya suami. Atau modalnya utuh punya suami, tapi kemudian istri membantu. Kan bisa jadi kan suaminya bikin satu toko usaha, kemudian yang jaga berdua tuh. Suami dengan istri. Maka kalau terjadi apa-apa dalam fikih madhabnya al-imam al-shafi'i, yang pertama adalah pokok modal dulu dikembalikan. Karena setiap usaha itu kan tidak bisa dinyatakan untung kalau dia tidak bisa meng-cover pokok modal. Jadi kalau dulu misalnya dia bikin usaha bersama, katakan toko memenuhi alat keseharian. Modalnya berapa? Maka 100 juta ini ketika nanti berpisah, mau menghentikan kegiatan usahanya. Itu harus dicatat dulu, Mbak Eva. Dikembalikan kepada pemilik modal. Nah, yang lebih dari 100 juta ini, maka kemudian dibagi bersama. Namanya keuntungannya kan? Kalau ternyata tiba-tiba dari usaha bersama ini, asetnya jadi 200. Nah, maka yang 100 dikembalikan kepada yang pemilik modal pertama. Bisa istri, bisa juga suami. Nah, ketika mereka melakukan usaha bersama, berarti untungnya tinggal dibagi dua. Ini yang sebetulnya diakui oleh Islam sebagai syirkah. Lain halnya, kalau yang bekerja itu hanya suaminya. Istrinya mendampingi sebagai ibu rumah tangga. Kemudian setelah itu, na'uzubillah ini terjadi perceraian. Nuntut di pengadilan. Pak, dia bisa dagang, kan karena saya ada di rumahnya. Kalau begitu nanti, polisi juga minta bagian. Dia bisa berdagang karena saya menjaga keamanan. Nah, yang seperti itu sebetulnya. Itu kan keistimewaan dari Allah ya. Rezeki itu kan datang dari Allah. Kalau istrinya tidak ikut berkecimpung sama sekali, maka ya tidak mendapatkan bagian apapun. Tapi kalau dia ikut menjadi, bekerja dalam usaha bersama dengan suaminya, maka dia akan mendapatkan bagian itu. Pekerjaannya jelas, Mbak Eva. Sama-sama jaga, misalnya jadi kasir. Sama-sama melayani kalau di toko. Kan kita lihat itu sekarang tuh, ada toko-toko 24 jam itu. Kalau pagi yang jaga istrinya, kalau malam yang jaga suaminya. Modalnya bisa jadi modal suami. Nanti setelah dia mau menyelesaikan ini, ya tinggal dihitung saja. Berapa asetnya, pokok modalnya dikembalikan, kemudian keuntungannya dibagi secara adil bersama. Dan itu juga berlaku untuk siapapun ya. Untuk siapapun. Tidak hanya suami istri sebetulnya, karena tidak ada aturan khusus sebetulnya. Makanya konsepnya segala sesuatu tuh harus tercatat. Jangan sampai nanti, modalnya berapa ya? Kayaknya. Kalau sudah bicara kayaknya, itu panjang cerita di pengadilan. Tapi kalau sudah ditulis, ingat ya, modal ini dari saya 100%. Oh modal kita nih berdua. Mbak Eva ser 50, saya 50. Mbak Eva ser 80, saya 20. Itu ada catatannya. Sehingga nanti kalau terjadi apapun disiput di pengadilan, semuanya memiliki bukti yang otentik. Oke. Nah, Kayi selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah soal akad salam ini, Kayi. Apa yang kemudian dimaksud dengan akad salam dalam fikimu amalah? Apakah kemudian ada aturan dan syaratnya, Kayi, dalam akad salam? Salam itu namanya pesanan. Kalau dia dalam jumlah yang besar, kayak pesan bangun rumah, apartemen, itu sering disebut dengan istisna. Tapi konsepnya sama, pesan barang. Nah, pesan barang itu dalam fikir namanya jual-beli terhadap satu barang, yang barang ini ada speknya secara khusus, vidim mati dalam tanggungan si penjual. Karena barangnya belum ada. Kayak saya pesan roti nih. Saya ingat, oh besok saya mau bikin acara di rumah, saya datang kekau kue. Ini kuenya ya, yang isinya satu block tiga. Oke, itu namanya saya memesan. Nah, di sini ada yang memesan, ada yang menerima pesanan, ada barang pesanan, dan ada harga. Nah, ini semua harus jelas nih. Siapa yang mesan? Ya, harus ditandain. Namanya Faiz. Jangan sampai nanti dia main terima pesanan, dicari-cari orang yang nggak ada. Nah, saya memesan kepada siapa ini? Yang ditemui di toko itu memang pegawai toko. Jangan sampai orang lagi di toko itu. Saya pesan ya, tahu-tahu kan dia bukan pelanggan lain misalnya. Itu dalam fikir diatur kejelasannya. Kemudian barangnya, apa? Roti, roti yang seperti apa? Kue, kue yang seperti apa? Manis kah, gurih kah? Ini dijelasin. Kalau pesan rumah juga gitu. Rumahnya tipe apa, di mana, semuanya jelas. Setelah semuanya jelas, harganya. Harganya berapa? Oh, ternyata pesanan kuehnya sekian. Pesanan rumahnya sekian. Kalau sudah disepakati, itu namanya akat. Sepakat ya, saya memesan kueh dalam jumlah sekian, kuehnya ABCD, harga satuannya sekian, saya pesan 100 menjadi sekian. Setelah itu saya ngasih DP. Nah, ini dalam Viki, DP ini menjadi kewajiban. Kenapa? Agar orang tidak mempermainkan akat. Kenapa demikian? Karena kan tukang kuenya bikin kue. Kalau nggak ada DP-nya, maka saya seakan-akan tidak memiliki ikatan. Dan itu banyak terjadi hari ini. Teman-teman yang suka COD, Zolim itu. Begitu COD, dia kan pesan barang. Diantar, karena merasa belum bayar. Begitu sampai di rumah, ternyata dia nggak punya uang. Udah itu, jadi budek mendadak itu. Diketok-ketok merasa nggak ada. Yang seperti itu. Agama itu menjalankan. Jadi para pemirsa, dalam buku Fikih misalnya, terkait dengan perdagangan. Itu banyak sekali hadis Rasulullah. Ayat-ayat Al-Quran yang melindungi konsumen ini. Dan juga melindungi produsen. Jadi bukan cuma konsumen yang dilindungi. Produsennya juga ada. Nah itulah yang kemudian harus kita jaga ketika kita melakukan pemesanan barang. Baik, artinya kalau kemudian akad salam ini dilanggar, itu berdosa ya, sebetulnya ya? Berdosa, karena dia memakan harta orang. Dan itu tidak cukup dengan istighfar, Mbak Eva. Saya udah pesen barang. Saya kasih DP 10 persen. Barangnya jadi sayangnya kabur. Maka dia rugi kan. Atas barang yang sudah dia buat. Itu sampai di akhirat nanti. Nggak cukup saya toaf di Kaabah sampai hari kiamat itu. Nggak cukup saya sujud itu. Ini para pemirsa, saya mohon maaf ya. Yang biasa COD kemudian kabur. Orangnya sudah nganter pakai motor dengan keringat dan mungkin air mata. Itu nanti dibakar di api nerakanya lama tuh, Mbak Eva. Kenapa? Itu makan harta yang tidak halal. Ada keringat orang yang tertumpah. Ada hati yang tersakiti di situ. Karena terkait dengan transaksi ekonomi. Baiklah, baiklah, Kiyai. Menarik sekali. Semoga apa yang tadi Kiyai sampaikan bisa jadi pembelajaran. Untuk kita lebih berhati-hati ya, Kiyai. Kiyai, terima kasih atas ilmunya hari ini. Pemirsa usai sudah jumpa kita kali ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga kajian kita hari ini membawa manfaat. Dan menjadi wasilah kita, menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Saya Eva Yunizar dan Kiyai Haji Mawad Fais undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabilahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.